Hai, selamat datang kembali di Timnas TV. Gimana? Pasti sudah pernah menonton kan? Ada video-video menarik apa di Timnas TV? Langsung saja kita lihat videonya. Pada SEA Games 2011 lalu, Indonesia susat mengalahkan Thailand 3-1 dalam laga penyisian grup. Bertanding di Stadion Rumah Glorobung Karno, Jakarta, Indonesia tampil penuh percaya diri. Thailand bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-11 lewat memberikan kartu kuning kedua kepada Tiraton Bunmatan. Kondisi ini langsung dimanfaat Indonesia untuk menekan pertahanan Thailand. Gol yang hitung-hitungku pun akhirnya lahir tercantungkan Tudus Cuone pada menit ke-33. Tidak. Adik Sermansyah. Ragi hasil Jutu. Jutu baik. Umpan. Oh, masuk pemirsa. Satu gol indah kali ini. Timo. Membuat Indonesia unggul. Thailand berhasil membalas kondisi di wabab ke-2 melalui tendangan penalti. Berawal dari pelanggaran Bek Abdul Rahman, pemain telan yakni Rang Sio berhasil menaklukkan gawe yang dicidat ke Kurnia Megha pada waktu itu. Setelah mencetak gol, pemain telan tersebut berseliprasi dengan sombongnya. Namun, keadaan setelah itu berubah Indonesia berhasil comeback setelah tentukan Patrick Wanggai berhasil masuk ke Gawang, Thailand. Setelah itu, tim Indonesia berhasil menambah tukul lagi melalui tendangan dari Ferdinand Sinaga. Selain pelanggaran dibunyikan, Indonesia berhasil menumbangkan lawan yang tersebut dengan skor akhir 3-1. Indonesia berakhir menambah tukul lagi melalui tendangan dari Ferdinand Sinaga. Bandara berman NOW berhasil menacingnya di Indonesia berhasil menambah tukul lagi melalui tendangan dari Ferdinand Sinaga. Indonesia ke Harman melalui tendangan dari Ferdinand Sinaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.